Dari serangkaian Kuri Bulung ini yang telah Anda dapatkan itu merupakan bekal di masa depan Anda. Kemudian bekerja dan berkarya sepenuh hati, kebesaran nama dan prestasi kalian kelak adalah kebesaran nama almamater kita bersama. Sumber daya alam yang sangat luar biasa, kita harus bisa mengamkatkannya, terutama kita-kita mengawahi di bidang maritim. Upacara Wisuda Politeknik Maritim Negeri Indonesia ke-6 tahun 2020 siap dimulai. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menikmati 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 Program Selamat menikmati 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 Tenaga Pikiran dan kemampuan Sebagai sumber daya manusia Yang berkarakter dan berkompetensi Untuk kemajuan bangsa dan negara Lima Menjaga nama baik Dan kehormatan Aonamator Politeknik Maritim Negeri Indonesia Aonamator Politeknik Maritim Negeri Indonesia Aonamator Politeknik Maritim Negeri Indonesia Dan ikrar wisudawan telah dilaksanakan Laporan selesai Kembali ke tempat Aonamator Politeknik Maritim Negeri Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Direktur dan segenap jajaran struktural Politeknik Maritim Negeri Indonesia Yang saya hormati Ketua Sekretaris dan anggota Senat Politeknik Maritim Negeri Indonesia Yang saya hormati Bapak Ibu Orang tua Wali serta tamu undangan yang berbahagia Baik yang hadir langsung Maupun yang telah bergabung secara online Pada acara Wisuda ke-6 dan Dies Natalis ke-8 Politeknik Maritim Negeri Indonesia Yang saya hormati Dan saya banggakan Wisudawan dan Wisudawati Marilah kita panjatkan puji syukur Atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa Sehingga pada hari ini Kita dapat bertemu Dan berkumpul bersama Di Kampus Politeknik Maritim Negeri Indonesia Untuk mengikuti acara Wisuda ke-6 dan Dies Natalis ke-8 Politeknik Maritim Negeri Indonesia Dalam keadaan yang sehat Balafiat Bapak Ibu Saudara Wisudawan dan Wisudawati Yang berbahagia Saya mengucapkan selamat Kepada 62 Wisudawan dan Wisudawati Yang terdiri dari Dua Wisudawan dari Prodi D4 Ator Sajana Terapan Nautika Satu Wisudawan dari Prodi D3 Nautika 20 Wisudawan dari Prodi D3 Nek Teknika Dan 39 Wisudawan dari Prodi D3 KPN Dimana Anda semua Kalian telah berhasil Melalui segenap rangkaian Kegiatan akademik Sehingga pada hari ini Telah disematkan Gelar Ahli Matya Terapan Dan Sarjana Terapan Selain itu Tentu menjadi sebuah tanggung jawab Yang harus dibuktikan Dalam kehidupan bermasyarakat Dan di dunia kerja Yang sesungguhnya Apresiasi setinggi-tingginya Juga kami sampaikan Atas dedikasi dan profesionalitas sekalian Di masa pandemi ini Tetap terus berjuang Dalam menjalankan amanah pendidikan Walaupun beberapa pelabuhan Dan di beberapa negara Dihadapi keterbatasan ruang gerak Akibat pandemi ini Seperti pergantian kru kapal Proses bongkar muat Shore lift Dan lain-lain Untuk itu Saya juga berpesan Kepada mahasiswa Mahasiswi polimarin Yang saat ini Masih berada di industri maritim Dalam kegiatan praktek Atau magang Di kapal Atau di pelabuhan Dimanapun kalian berada Untuk tetap sehat Tetap sehat Tetap semangat Dan tetap memiliki visi Untuk menjadi sukses Dan pemimpin besar Di masa depan Berikutnya Saya ucapkan selamat Dan sukses Kepada politenik negeri maritim Politenik maritim negeri Politenik maritim negeri Indonesia Yang telah menapaki usia ke-8 Sebuah usia Yang meskipun belia ini Namun telah mencapai Banyak capaian Mencapai banyak prestasi Mencapai banyak kebanggaan Dan menginspirasi Pendidikan vokasi Di Indonesia Saya pribadi Sangat merasakan Kehebatan Inspirasi dari Polimarin ini Semangat dan perjuangan Polimarin ini Patut kita apresiasi Di dalam berkompetisi Dan turut serta Mengambil peran Mencetak sumber daya manusia Kemaritiman khususnya Yang unggul Berkualitas Kompeten Tentu hal ini Merupakan wujud nyata Polimarin Sebagai salah satu Pendidikan tinggi Vokasi Dalam mendukung Pemerintah Republik Indonesia Yang saat ini Sedang bekerja Keras Bekerja hebat Untuk Memujudkan Pembangunan Indonesia 2020-2024 Ditujukan Untuk Membentuk sumber daya manusia Yang berkualitas Berdaya saing tinggi Yaitu sumber daya yang sehat Cerdas Adaptif Inovatif Terampil Berkarakter Dan berkompeten Selain itu juga Pada visi Indonesia 2045 Menjadi pedemuan penting Mengenai arah Pembangunan Indonesia Menuju Indonesia Emas Yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka Dilakukan dengan Empat pilar utama Salah satunya adalah Pembangunan sumber daya manusia Dan Anda adalah Pilar-pilar utama Dari sumber daya manusia Legacy kita Untuk Indonesia Masa depan Pendidikan vokasi Merupakan Proses pembelajaran Yang menyiapkan Peserta didik Untuk memasuki Lapangan kerja Setelah menyelesaikan Studia Hal ini berarti Dalam penyelenggaraan Pendidikan vokasi Kurikulum Pendidikan vokasi Selayaknya Disusun Sesuai Dengan kenyataan Yang dibutuhkan Di dalam dunia kerja Metode dalam proses Belajar-mengajar Juga disesuaikan Dengan kondisi Seperti kondisi Real dalam pekerjaan Ini adalah Prinsip utama Kurikulum Dan proses Pembelajaran Harus berbasis Start from the end Apa yang menjadi Tujuan kita Itu yang kita Wujudkan Di dalam kurikulum Dan proses pembelajaran Salah satu indikator SDM Yang unggul Salah satu indikator SDM yang unggul Adalah lulusan Satuan Bedikan Yang mampu Mengimplementasikan Pengetahuan dan kompetensinya Pada dunia usaha Dunia industri Dunia kerja profesional Ataupun di bidang lainnya Yang nanti Akan muncul Yang akan lahir Tanpa kita duga-duga Karena perubahan Adalah proses Yang semakin Niscaya Di era globalisasi ini Upaya penguatan kerjasama Antara pendidikan vokasi Dengan dunia usaha Dan dunia industri Dilakukan melalui Rencana strategis 2020-2024 Dan diterunkan Melalui implementasi Program-program Untuk kemitraan Dan penyelarasan Lebih lanjut Bersandingnya Pengajaran Di pendidikan vokasi Dengan kebutuhan Dunia usaha Dan dunia industri Dilakukan melalui Penyusunan kurikulum Bersama Mengajak dosen Praktisi profesional Dari industri Untuk mengajar Di institusi Dengan vokasi Peningkatan kepotensi Besar didik Dan mahasiswa Penguatan soft skill Yang tidak kalah Dari hard skill Leadership Kemampuan komunikasi Kemampuan untuk Berinovasi Critical thinking Dan kemampuan untuk Memimpin Dengan bahasa asing Melalui pemberian Biasiswa Program magang Berbagai macam Pelatihan dan recruitment Terwujudnya kerjasama Antara pendidikan vokasi Dengan duty Juga ditandai Dengan selarasnya Pendidikan divokasi Dengan kebutuhan industri Pertama Keselarasan kurikulum Sehingga para lulusan Merupakan Sesuatu yang kita ciptakan Langsung Sesuai dengan Kebutuhan Keterampilan Dan mumpuni Begitu masuk ke dunia industri Polimarin telah Melibatkan industri Kemaritiman Secara masif Secara kontinu Dalam proses Kegiatan akademik Mulai dari Input Proses industri Sudah meminta Kriteria Dan standar SDM Yang mereka inginkan Kemudian Masuk dalam Fase proses Industri Juga terlibat Di dalam Membangun kurikulum Sesuai dengan Kepotensi yang dibutuhkan Termasuk juga Ikut mengajar Kemudian Masuk dalam Fase output Industri Juga sudah terlibat Terlibat Dalam Berbagai Berbagai Proses Untuk menentukan Capaian pembelajaran Itu tadi Ketelibatan industri Di fase output Bahkan profil Lulusan Harus Benar-benar Sesuai Bidang kahlian Serta Penempatan Di industri Nantinya Output Belum cukup Outcome Atau dampak Itu yang paling penting Polimarin Dan industri Bersama-sama Berkomitmen Untuk membangun Tekad Win-win solution Dan tentu Nilai Manfaatnya Adalah Untuk Kemajuan Kehebatan Kemartabatan Kejayaan Negeri Indonesia Yang tercinta Selanjutnya Memberikan Sertifikasi Layak kerja Dimana Kompetensi Para lulusan Telah diakili Industri Polimarin Telah Mendirikan LSP Dengan Skema Sertifikasi Kemarit Timan Yang didukung Oleh Industri Logistik Ekspor Impor Dan Pergudangan Namun Tetap Terus Ditingkatkan Dengan Memperhatikan Kompetensi Dan Kualifikasi Permintaan Sesuai Industri Sehingga Skema Sertifikasi Juga harus Terus Dikembangkan Untuk Selalu Sesuai Di dalam Pembekalan Lulusan Memasuki Dunia Kerja Berikutnya Mengembangkan Rekognisi Pembelajaran Lampau Atau RPL Untuk Memperbesar Ketelibatan Para pakar Ekspor Profesional Dari Dari Industri Masuk Sebagai Pengajar Di Institusi Pendidikan Fokasi Dalam hal ini Polimarin Berikutnya Lagi Adalah Membangun Sistem Treasure Study Untuk Menganalisis Alignment Index Atau Indeks Kesesuaian Lulusan Maritim Atau Lulusan Polimarin Di Dunia Usaha Dan Dunia Industri Program-program Kemitraan Dan Penyelarasan Tersebut Menjadi Strategi Bersama Untuk Membangun Aliansi Yang Kokoh Sehingga Institusi Pendidikan Fokasi Dalam hal ini Polimarin Bersama Dudi Dapat Menjadi Aktor Utama Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berujung Pada Kesejahteraan Bangsa Sekian Mohon maaf Jika ada yang Kurang Berkenan Dan kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Senatalis Kedelapan Politenik Maritim Negeri Indonesia Pada Tahun 2020 Ini Saya Tambahkan Satu Kalimat Pagi Ini Saya Seperti Menemukan Kebanggaan Yang Sejati Kebahagiaan Yang Paling Tulus Melihat Dan Merasakan Bersama Legacy Kita Warisan Kita Untuk Indonesia Masa Depan Yaitu Anda Semua Lulusan Polimarin Yang Semakin Hebat Dan Menginspirasi Ini Terima Kasih Untuk Kebahagiaan Di Pagi Ini Bidikan Fokasi Maritim Kuat Menguatkan Maritim Indonesia Salam Fokasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembacaan Doa Doa Mulai Ya Tuhan Pemilik Pemilik Segala Puji Kami Berkumpul Di Halaman Ini Dalam Keadaan Bahagia Telah Menyelesaikan Salah Acara Penting Dalam Kehidupan Kami Untuk Itu Kepadamu Ya Allah Kami Ucapkan Syukur Terima Kasih Dengan Kasih Kami Mendapat Kelancaran Dengan Sayang Kami Mendapatkan Dukungan Dari Orang Terdekat Kami Terima Kasih Ya Allah Kujurkan Rahmat Kepada Kami Kepada Mereka Yang Sadar Atau Tidak Sadar Telah Berjasa Di Samping Kami Ibu Bapak Kami Para Pengajar Pembiming Dan Penguji Serta Karyawan Dan Seluruh Elemen Yang Membantu Melesaikan Tugas Kami Ya Tuhan Yang Maha Kuasa Kini Saatnya Kami Kembali Ke Dunia Nyata Inilah Waktunya Kami Mendarma Baktikan Ilmu Pengetahuan Yang Didapat Selama Ini Kami Mohon Ridomu Ya Allah Agar Kami Bisa Menjadi Pribadi Yang Memberi Manfaat Memberi Kebaikan Memberi Kebahagiaan Kepada Diri Kami Sendiri Kepada Keluarga Kami Alma Mater Kami Masyarakat Dan Negara Ya Tuhan Yang Maha Sempurna Jadikanlah Pengetahuan Yang Kami Timba Sebagai Ilmu Yang Bermanfaat Bimbinglah Kami Agar Selalu Berada Di Jainan Urus Dalam Berkarir Dan Berprofesi Kuatkanlah Diri Kami Agar Menjalankan Apapun Aktifitas Kami Secara Profesional Dan Beretika Tetapkanlah Hati Kami Dalam Memegang Teguh Kejujuran Berilah Kami Sentuhan Dan Dorongan Untuk Selalu Melaksanakan Panca Setia Tarun Tarun Kami Ya Allah Sang Maha Pelindung Pelindung Kami Dari Wabah Virus Ini Sebaliknya Jadikanlah Wabah Ini Sebagai Ujian Yang Berhasil Melewatinya Ya Tuhan Pengabul Segala Doa Kabulkanlah Kiranya Doaku Ini Amin 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 Ya Robbal Alamin Doa Selesai Penghormatan Kepada Lambang Politeknik Maritim Negeri Indonesia Kepada Lambang Polimarin Ormul Rung Tunggu Lambang Politeknik Maritim Negeri Indonesia Meninggalkan Lapangan Upacara Lampang 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 I So Amin How Ist I I Amin I Laporan Komandan Upacara Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai Bubarkan Penghormatan Pasukan Kepada Inspektur Upacara Hormat Rang Tegak Inspektur Upacara meninggalkan lapangan Upacara Selanjutnya dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan Upacara selesai Komandan Upacara dapat membubarkan pasukannya Yang terhormat Dewan Senat dimohon untuk disediakan duduk Komandan Kompi sesuaikan rencana Komandan Kompi kerjakan Hadrino Pak Ibu yang kami hormati acara selesai adalah prosesi Lego dilanjutkan dengan prosesi foto bersama Komandan Kompi Sampai Diga kita politik martin negeri indonesia untuk pusu dewan menempati tempat foto selamat menikmati terima kasih 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 Vokasi berjaya Vokasi kuat menguatkan Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Adibala Terima kasih telah menonton 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 Semangat Pemenang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Menonton Terima 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 menonton Kau bisa Menonton Terima kasih Terima menonton Terima menonton Terima menonton